Intro Ternyata, tidak semua masyarakat bisa menggunakan teknologi dunia maya dengan bijak Zaman sekarang, sosial media lebih banyak salah gunakan Hingga banyak menimbulkan dampak negatif Dan temanku pun merasakan Terima kasih Ini dia dong Ya dia coba ini loh Loh aku dihujat loh Bila aku kecapek Yang ini tuh aku capek Dihujat terus aku kecapek loh Udah, iya apa ini Itulah Rara, korban sosial media dengan dunia maya yang ia buat sendiri Ihh, bener, aku suka ini dunia itu fana semakin dikejar semakin tidak mendapatkan apa-apa Assalamu'alaikum Zah. Selamat malam ya Zah, duduk-duduk. Ada apa? Ini Zah teman saya lagi ada masalah nih Zah. Kenapa? Ini loh Zah, masa saya tuh malah upload foto-foto di Instagram tuh ya Zah, malah diinahin ya Zah. Ya ampun gini nih dampak dari media sosial, kan kamu jadi kena ini psikisnya, emang gimana kamu diinahin ya? Sedikit tuh Zah, minder. Apa dulu ya Zah, saya tuh beli barang-barang branded biar bisa dikatain orang tuh cantik. Sekarang gini, kamu tau nggak apa tujuan utama sosial media dibuat? Ya buat bagi informasi sih Zah. Nah kalau kayak Rara tadi cuma upload foto jadi aja yang pamer kan, informasi apa yang dibagi? Malah jadi dihujat netizen kan? Ya iya sih Zah, itu salah Rara. Terus, Rara harus apa Zah? Coba Rara pikir, Rara nggak mau kan justru jadi korban media sosial karena salah memanfaatannya. Iya Zah, kayaknya Rara harus isi sosial media Rara dengan hal yang baik deh Zah. Nggak cuma upload foto doang. Nah itu Rara paham, nggak semua hal harus dibagi di media sosial. Apalagi kamu kan perempuan. Nah perempuan tuh kan biasanya rentan dengan perajahan seksual. Jadi memang kita harus bijak dalam mengunakan sosial media. Iya. Oke Zah, makasih ya atas harinya. Iya sama-sama. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kau ke gimana lah? Udah ngerti kan? Jadi intinya sekarang kita tuh harus sedih hati-hati dan biaksana dalam mengurangkan media sosial. Udah ngerti kan? Yaudah yuk kita pergi.